Kenapa perpecahan itu bisa terjadi padahal Al-Quran mengatakan Bahwa umat kalian itu adalah umat yang satu Tidak ada umat lainnya selain umat ini berarti Artinya disini bahwa umat ini adalah umat Rasulullah Umat yang terakhir, nabinya adalah nabi yang terakhir Kenapa kok bisa mesti berpecah belah itu kan pertanyaannya Nah ini perpecahan disini artinya ada hal-hal yang tidak mesti terjadi Misalnya adalah faktor-faktor pribadi, faktor-faktor kepentingan Faktor pribadi itu fanatisme, kemudian merasa benar sendiri Kemudian ada kepentingan-kepentingan materi Macam-macam ini faktor-faktor yang ada di internal muslim ini sendiri Tapi jangan lupa juga ada faktor-faktor eksternal yang berusaha Untuk memecah belah muslim ini Ada upaya-upaya yang mereka itu dengan giat dan terus dilakukan untuk memecah belah ini Jadi artinya pecah belah ini bisa timbul dari faktor-faktor internal itu sendiri Juga timbul dari faktor-faktor eksternal Lalu masalah perbedaan itu tadi saya katakan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari Bahwa manusia memiliki pandangan, manusia memiliki pengetahuan Kemudian memiliki pandangan dan pemahaman tentang teks-teks agama Sumber-sumber agama yaitu Al-Quran dan Hadis Lalu kalau ada perbedaan disitu ada Supaya umat ini merujuk pada kitabullah wa itrati Lalu ada kitabullah wa sunnati Nah disini ayolah kita dalam keilmuan Dalam keilmuan kalau masing-masing berpegang Menurut syiah Menurut syiah bahwa setelah Al-Quran adalah ahlul bayt Itrah yang menjadi pegangan, menjadi tali Allah Lalu menurut ahlu sunnah wal jamaah adalah Al-Quran wa sunnati Oke tidak masalah disitu kita ada diskusi Ada apa namanya dialog Dan terlepas dari ibadah faktor-faktor internal tadi Bahwa disitu kita lepas fanatisme Nah masalah keyakinan tidak bisa dipaksakan La'ikrah hafiddin Tidak ada pemaksaan di dalam agama Bahwa manusia memiliki kita Memiliki keyakinan Dan keyakinan ini kan pasti beralasan Dan alasannya itu adalah Berdasarkan sumber-sumber utama yaitu Al-Quran Kemudian hadis, hadis-hadis ini pun Kemudian kalau menurut syiah ada sumber Ada merja'iyah diniyahnya disitu Yaitu misalnya para imam Kemudian sampai sekarang ini adalah Sebagai sumber agama Al-Quran dan itrah Lalu juga kita terima juga bahwa Al-Quran wa sunnati disini adalah Sebagaimana makna sunnah Yang diketahui bersama yaitu Dawa sunnah disini Ucapan Rasulullah Perbuatan Rasulullah Kemudian yang disebut dengan Takrir Rasulullah SAW Tentunya disini Menjadi sebuah sunnah disitu Ada proses sanat misalnya Ada proses periwayatan sehingga Bisa dipertanggungjawabkan Bisa dinisbahkan bahwa ini adalah Ucapan Rasulullah Bahwa ini adalah perbuatan Rasulullah Dan seterusnya Jadi Walaupun Dua hadis yang berbeda Yang sama-sama muat Muatawatir Kalau menurut Syiah Bahwa Yang paling mutawatir adalah Al-Quran wa itrati ahli bayti Ya kan Sebagaimana di dalam Boleh merujuk pada Sahih Bukhari Eh sahih Maaf Sahih Muslim Yang telah saya sebutkan tadi Itu di dalam Kitab Fadha'il As-Sahabah Kemudian Di bab Fadha'il Ali Di hadis 6.119 disebutkan Tentang hadis As-Sakalain Jadi hadis As-Sakalain ini Ahlusunah sendiri juga Meriwayatkan Kemudian Dan Mereka juga Meriwayatkan tentang Kitabullah Wasunati Kesimpulannya Bahwa disini Selama Pengkajian Diskusi Dialog Dengan Dialog Secara Keilmuan Ya ini ilmu Yang menjadi Pegangan Yang menjadi Didahulukan Daripada Emosi Daripada perasaan Perasaan Faktor-faktor Internal ini Tidak akan terjadi Perpecahan Disini Sekarang Saya Analogikan Di dalam Rumah tangga Saja Di dalam rumah tangga Itu Apakah Rumah tangga Antum Rumah tangga Saya Dan rumah tangga Yang lain itu Setiap saat Damai Tidak pernah ada Cekcok Tidak ada pernah Perbedaan Pandangan Pasti ada Seperti itu Dan ini Merupakan Proses Pembelajaran Adanya Pengkajian Semakin Pandangan Pemahaman Yang Berbeda Disitu Semakin Mengundang Pengkajian Yang lebih Dalam Dan Meningkatkan Meningkatkan Keilmuan Semakin Tinggi Semakin Dalam Dan seterusnya Dalam Tidak Meningkatkan Terima Sampai